Ini yang paling rame di luar, tolong didisiplinkan partai masing-masing Nomor 1 untuk pemilu tahun 2024, PKB Satukan Indonesia Baraya, siapa yang tak kenal dengan sosok Abdul Muhaymin Iskandar atau Cak Imin? Ayo, pada tau kan sosoknya? Beliau merupakan ketua umum partai PKB Nah, Baraya, sudah menjadi rahasia umum kalau selama ini Cak Imin sering melakukan safari politik ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia ya Bahkan beliau tak jarang membagi-bagikan berbagai bantuan dalam aksi kunjungannya itu Tujuannya apa? Pasti Baraya sudah tau lah ya, apalagi saat ini menjelang tahun politik Tujuannya ya itu, itu tuh Bahkan beberapa waktu lalu hubungan PBNU dengan PKB dikabarkan sempat memanas Gegara adanya dugaan keterlibatan sejumlah pengurus PCNU dalam safari politik Cak Imin di Jawa Timur Artinya, sudah jelaskan apa tujuan Cak Imin melakukan safari politik ke berbagai wilayah? Masa belum jelas juga? Oke, cukup, kita kembali ke laptop Meskipun Cak Imin sering melakukan safari politik yang dikemas dengan kegiatan kunjungan Pada faktanya, elektabilitas Cak Imin justru malah makin melempem Bahkan bisa dibilang nyaris hilang di Radai Survei Nasional Hal itu bisa dilihat dari hasil survei salah satu lembaga survei Yakni Indikator Politik Indonesia Coba lihat grafik berikut ini, Baraya Di sana, terdapat simulasi 10 nama pilihan kepada calon presiden 2024 Di mana Cak Imin masuk menjadi salah satu nama dalam daftar tersebut Bagaimana hasilnya? Ternyata, Cak Imin sama sekali tidak masuk sebagai daftar nama utama Beliau ada di posisi paling akhir, dengan raihan nilai sebesar 1,3% Waduh Jika dilihat dari tren elektabilitasnya pun, dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir Terhitung mulai September, November, dan Desember 2022 Elektabilitas Cak Imin tak banyak berubah Paling besar hanya menyentuh angka 1,3% Yakni di bulan September 2022 Lantas, apakah beliau masih optimis untuk bisa ikut nyalon pada pemilu 2024? Optimis lah ya, Pak Masih banyak waktu kok Nah, kalau menurut Baraya semua gimana terhadap sosok yang satu ini? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya, Baraya Tapi, Mimin tak akan bosan untuk ingetin Berkomentarlah dengan bijak dan hargai pendapat orang lain ya Bagi Baraya yang juga ingin melihat konten-konten politik lain Nih, Mimin sudah simpan di akhir video ini ya Maka dari itu, agar tak ketinggalan Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Sampai jumpa lagi Baraya Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya